When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost Nah kalau diambil dalam perspektif itu maka sesungguhnya Angka yang muncul pada 66,27% Sebagai komponen bentuk ESP 2021 Jumlah hutang negara sekarang menurut adalah 415,627 juta Angka pertamanya 69,7% Tetapi dari segi jumlah posisinya Dari jumlah hutang ini Berapa prosen asing memiliki posisinya Atas posisi hutang itu posisinya Saya ambil data yang disampaikan orang binyut gitu-gitu Sekitar jenis kita buat ini kata-kata perang ekonomi Nah dalam sebuah seminar di Kepolisian Republik Indonesia Dan berbicara Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia Jadi kalau kita lihat Menko Dari 415,7 juta Pertanyaannya Apakah Amerika melakukan deglobalisasi Kenapa Indonesia tetap melakukan globalisasi Menarikkan pertanyaannya Bagaimana Indonesia tetap melakukan globalisasi Jumlah hutang dalam DQS dolar 275 miliar Yang tetap melakukan globalisasi Hanya Indonesia yang melakukan globalisasi Anda kalau mau bantah data saya Bantah dua institusi ya Bantah BI sama bantah keuangan Dan saya ulang ya Kalau mau bantah angka saya Bantah orientasi pemikiran Dan bantah BI Jadi jangan bukan bantah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat untuk kita semua Bung swastiasu Namu daya Salam kebajikan Pertama-tama izinkan saya menyapa Rekan sahabat 4KEM yang berbahagia Juga para pengisian saya menyimak Melalui kanal Youtube KEMEN QRI Saya Rahim Kuspasari Kepala Biro KIOI Berkenan menjadi moderator pada siang hari ini Sesaat lagi kita akan mengikuti Konferensi pers APBN edisi Oktober 2022 Yang akan mengupas kinerja APBN Di bulan September 2022 Di dalam konferensi pers sebelumnya Kita mencatat bahwa kinerja APBN Bulan Agustus terjaga Ditopang kinerja pendapatan yang baik Dan belanja yang tumbuh positif Kinerja APBN 2022 menjadi pendorong penting Menghadapi dinamika saat ini Dan keberlanjutan pada APBN 2023 Lalu seperti apa kinerja APBN di bulan September Dalam menjalankan fungsi shock absorber Dalam melindungi masyarakat Dalam mendukung pemulihan Dan sekaligus juga menjaga kesenambungan fiskal Telah hadir di tengah kita Narasumber yang tentu sudah kita lantikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Suti Mulyani Indrawati Kita setelah pablihat lebih dahulu Selamat siang Ibu Menteri Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga selanjutnya sadamikian Menteri Keuangan didampingi oleh para pejabat S1 Di lingkungan Kementerian Keuangan Selamat siang Ibu dan Bapak Pimpinan Dan tanpa memperpanjang waktu Kita langsung simak saja penjelasan Mengenai kinerja APBN di bulan September 2022 Kepada Ibu Menteri Keuangan Kami persilakan Terima kasih Ibu Puspa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman media yang saya hormati Kami akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2022 Hingga periode akhir September Ya itu berarti bulan 9 yang sudah berakhir Dan kita memasuki sekarang bulan ke 10 Jadi APBN sudah mulai masuk kepada tahap kuartal terakhir Di dalam pelaksanaannya Seperti biasa kita akan memulai dengan kondisi ekonomi Nasional dan dunia Dan kemudian baru masuk ke APBN Kita mulai dulu dengan kondisi COVID Yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam 3 tahun terakhir Kita melihat bahwa perkembangan dari pandemi sudah semakin terkendali Dan bahkan beberapa negara Seperti di Amerika Serikat Menyampaikan bahwa ini sudah berakhir pandeminya Dan ini adalah suatu transisi yang cukup baik Walaupun tentu kita tetap waspada Munculnya varian-varian baru Indonesia juga dalam posisi yang semakin bisa terkontrol Seperti yang saya sampaikan pada periode sebelumnya Krisis atau risiko sekarang beralih dari pandemi Kepada risiko di bidang ekonomi dan keuangan Terutama dengan lingkungan global yang makin bergejolak Pertama dari sisi komoditas Harga dari komoditas-komoditas utama dunia Yang sangat mempengaruhi kesehatan ekonomi di berbagai negara Masih relatif dalam posisi tinggi Namun volatilitasnya juga cukup tinggi Atau sangat tinggi dalam hal ini Dari mulai harga gas Yang meningkat Kemudian merosot Naik lagi dan merosot Harga coal yang masih tetap bertahan di sekitar 400 Meskipun kemarin turun sedikit di bawah 400 Harga minyak dalam hal ini juga mengalami penurunan Dari harga yang pernah mencapai 126 dolar per barel CPO kita juga mengalami penurunan yang cukup drastis Dalam satu bulan atau satu setengah bulan terakhir Harga dari wheat atau gandum juga mengalami penurunan Soybean mengalami penurunan namun masih bergejolak Dan dari sisi harga jagung yang sempat turun Sekarang merambat naik kembali Poinnya adalah bahwa harga komoditas ini Masih sangat tidak pasti Cenderung tinggi karena memang faktor yang mempengaruhinya Yaitu geopolitik Seperti terjadinya perang Yang mengganggu sisi pasokan Yang mengganggu sisi distribusi Cenderung membuat harga dari komoditas-komoditas ini Menjadi tinggi dan mudah sekali bergejolak Ini yang kemudian muncul dalam bentuk inflasi Yaitu kenaikan dari harga-harga umum di berbagai negara Di Inggris bahkan baru saja dipublikasikan Inflasinya menelus angka di atas 10% Yaitu 10,1 Dan ini masih diperkirakan akan bertahan di level tinggi ini untuk beberapa saat Kita semuanya mengikuti politik di Inggris Dimana dari mulai Menteri Keuangannya Kemudian didanti dan sekarang Perdana Menterinya turun Ini menggambarkan bahwa turmoil yang terjadi Baik dari sisi ekonomi dan keuangan Telah meninggulkan juga imbasnya pada politik Amerika Serikat Inflasinya headline di 8,2 Core inflationnya juga masih tinggi Sehingga makin membulatkan tekad dan determinasi dari Federal Reserve Untuk makin menaikkan suku bunganya Diperkirakan sampai akhir tahun mencapai 4,5 Eropa yang kemarin juga dalam pertemuan G20 Kita semuanya bertukar pikiran dan melihat Kondisi yang dihadapi dalam perekonomiannya Makin menekan karena harga-harga yang meningkat Sekarang inflasinya merambat di level 10 Dan ini terutama harga energi yang telah menyebabkan juga Gejolak dan tekanan sosial Dan kemudian negara emerging seperti Brazil Yang mengalami kenaikan inflasi Tapi kemudian agak mengalami penurunan Meksiko juga pada level 8% India juga meningkat di atas 7% Dan Indonesia juga saat ini ada di level 6% Ini adalah kondisi yang dihadapi seluruh negara-negara Baik negara maju, negara emerging maupun negara developing Dengan inflasi yang tinggi dan tadi Harga-harga yang cenderung tinggi dan bergejolak Maka respons kebijakan moneter Juga mencoba untuk menstabilkan Menstabilkan harga caranya dengan menaikkan suku bunga Dan mengetatkan likuiditas Nah kalau ini dilakukan oleh Amerika Serikat Pasti akan memberikan dampak kepada seluruh dunia Seiring dengan tadi gejolak harga dan Pengetatan kebijakan moneter maupun fiskal di berbagai negara Maka outlook dari perekonomian global Menjadi melemah Dia menjadi korban dari tadi gejolak Dan kemudian respons kebijakan Kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia Terus direvisi menurun Untuk tahun 2022 ini Proyeksi dari World Economic Outlook dari IMF Sekarang hanya 3,2 Dan tahun depan akan makin melemah Artinya pesan yang muncul juga Dari pertemuan tahunan IMF World Bank G20 Finance dan Central Bank Yang baru terjadi minggu lalu Itu mengkonfirmasi bahwa situasi ekonomi dunia Akan terus tertekan hingga tahun 2023 Dan inflasi masih cenderung tinggi Walaupun tahun depan diperkirakan sedikit mengalami penurunan Namun masih pada level yang diperkirakan tinggi Kalau menggunakan standar selama 10 tahun terakhir Proyeksi pertumbuhan dari negara-negara terbesar Seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok Semuanya menunjukkan tren perlemahan tahun ini dan tahun depan Untuk Indonesia Kita masih diproyeksikan oleh berbagai lembaga dunia Cukup baik yaitu di sekitar 5% Namun kita tidak boleh tidak waspada Karena memang guncangan ekonomi ini Sangat-sangat kencang dan sangat-sangat besar Yang harus terus kita kelola dan kita waspadai secara baik Koreksi pertumbuhan ekonomi terjadi di semua negara Kalau dunia tadi mengalami penurunan di 3,2 dan tahun depan melemah di 2,7 Dalam hal ini berarti telah terjadi koreksi ke bawah Dan nanti bulan Desember kita akan melihat lagi Proyeksi untuk tahun 2023 Yang mana diperkirakan environment dunia akan makin kompleks Karena pertama tidak tahu kepastian kapan berakhirnya perang Yang ini menimbulkan spillover yang sangat besar Dan yang kedua munculnya winter akan menyebabkan permintaan kepada energi yang meningkat Sementara pasokan tidak pasti Ini pasti akan memberikan juga tekanan terhadap harga-harga energi Dan tentu kita lihat dengan inflasi yang tinggi Kenaikan suku bunga yang makin drastis dan makin tinggi Oleh bank-bank sentral akan makin melemahkan sisi permintaan Ini yang harus terus kita waspadai sampai akhir tahun dan sampai dengan tahun 2023 Indonesia sendiri kondisinya relatif resilient Dengan tadi outlook untuk 2022 masih diproyeksikan tetap di 5,3 Dan tahun depan di 5,0 Ini berarti juga sudah direvisi ke bawah oleh IMF untuk tahun depannya Kinerja sektor eksternal Indonesia masih cukup baik Kalau kita lihat neraca perdagangan kita mengalami surplus 4,9 bilion Ini adalah surplus 29 bulan berturut-turut Surplus akumulasi selama tahun 2022 mencapai 39,9 bilion USD Dari neraca perdagangan ini memberikan bantalan terhadap gejolak yang terjadi Dari sektor global atau dari arah global ekonomi Ekspor kita masih tumbuh cukup keras, cukup tinggi yaitu 20,28 Namun kita lihat trennya sudah mulai ada penurunan dibandingkan beberapa bulan terakhir Kalau kita lihat dalam charts ini Dari sisi import pertumbuhannya di 22,02 Dan kita juga lihat ini lebih lemah dibandingkan 2 bulan terakhir Namun neto ekspor terhadap import masih relatif bagus Tentu kalau kita lihat dari ekspor ini Selain kuantitas juga harga terutama harga CPO yang mengalami penurunan Memberikan kontribusi terhadap penerimaan dari ekspor kita yang menurun Meskipun batu bara masih cukup baik Dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama kuartal ketiga Hingga bulan September ini diperkirakan masih akan sangat kuat Karena kalau kita lihat berbagai indikator seperti mobilitas Kemudian indeks penjualan retail dan spending index yang diukur oleh mandiri Semuanya masih dalam situasi yang positif dan ekspansif Demikian juga dari sisi supply yaitu dari PMI manufaktur Yang Indonesia bahkan mengalami penguatan Ini berarti 13 bulan berturut-turut Indonesia PMI-nya terus menerus dalam zona ekspansi Menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi semenjak terjadinya pandemi Sudah berjalan relatif bisa terjaga momentumnya Dilihat dari konsumsi listrik kita juga melihat Pertumbuhan konsumsi listrik oleh sektor bisnis dan industri Dua-duanya mengalami pertumbuhan yang positif Bahkan yang untuk bisnis tumbuhnya lebih tinggi Yaitu di 17,3 dibandingkan industri yang tumbuh di 8,1 Dari sisi manufacturing juga kita lihat Industri pengolahan kapasitas produksinya juga mengalami kenaikan Ini semuanya menggambarkan bahwa kuartal ketiga ini GDP kita mungkin masih sangat kuat Meskipun kemarin kita melakukan kenaikan harga BBM Namun pengaruhnya terhadap growth mungkin masih relatif terjaga Kita memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2022 ini Adalah antara 5 hingga 5,3 Ini artinya nanti di kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Masih akan tumbuh sangat kuat di area di atas 5,5% Perkiraan dari Kementerian Keuangan Kalau kita lihat tahun 2023 ini yang harus kita waspadai Karena gelombang perlemahan ekonomi dunia dan ketidakpastian global Serta kecenderungan suku bunga yang naik Pasti akan mempengaruhi berbagai indikator Dan juga faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia juga Jadi kita juga harus sangat hati-hati Meskipun saat ini momentum pertumbuhan ekonomi kita Masih sangat sehat dan kuat Kita lihat faktor yang selama ini menjadi faktor Yang menjadi fokus perhatian dari kebijakan Para policymaker yaitu Kementerian Keuangan dan Bank Sentral di seluruh dunia Yaitu inflasi Kalau kita lihat inflasi Indonesia Administered price Yang karena adanya kenaikan harga BBM, Pertalan, dan Diesel Memang mengalami lonjakan hingga 13,3 Namun volatile food Sudah mengalami koreksi ke bawah Dan kita harapkan tetap bisa terjaga Meskipun levelnya masih di 9% dari sisi inflasi dari volatile food Sedangkan core inflation sendiri di Indonesia adalah di 3,2 Sehingga headline inflation kita adalah di 6,0 Angka level headline inflation di 6,0 ini Kalau kita lihat dibandingkan negara G20 maupun ASEAN Masih relatively moderate Tetapi kita juga merasakan tekanan yang cukup dirasakan Terutama pada beberapa komoditas yang memang sangat terpengaruh oleh tekanan dunia Dengan adanya inflasi yang relatif tetap kita bisa kita jaga Maka kita juga melihat bahwa Indonesia relatif dalam posisi yang cukup baik Meskipun waspada dari kejolak sektor keuangan Kita lihat kecenderungan harga yang naik Atau cost of fund atau interest rate yang naik Dari Amerika Serikat memberikan dampak terhadap penguatan kurs dolar Yang kemudian berimbas kepada seluruh mata uang seluruh next slide-nya Dan kita lihat di sini untuk Indonesia Kita juga melihat kecenderungan dari depresiasi atau perlemahan rupiah kita Dibandingkan negara-negara lain Masih relatif moderate namun kita melihat tekanan dari penguatan dolar Memang terjadi secara luar biasa Ini karena tadi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve yang akan terus dilakukan Yang kemudian menyebabkan penguatan dari kurs dolar Dan juga kenaikan dari US Treasury Yield Yang tentu juga akan mempengaruhi terhadap bonds dari pemerintah Indonesia Kita juga lihat dengan adanya tekanan ini Volatilitas indeks juga cenderung meningkat Ini yang menjadi salah satu fokus yang harus kita terus waspadai Dari sisi bond market Kita terjadi outflow yang cukup besar di seluruh emerging country Dan ini kalau kita lihat terjadi negative outflow sampai minus 14% Dibandingkan tahun lalu Dan kita tentu juga lihat di Indonesia Capital flow yang berasal dari bondholder mengalami negative growth Atau artinya terjadi capital outflow Meskipun kita masih melihat inflow terutama pada ekuitas Yaitu harga pada pasar saham kita Dengan adanya tekanan ini Kita melihat yield 10 tahun dari government bonds kita Yang dalam denominasi rupiah Juga mengalami kenaikan Year to date sudah naik 17% Posisi 21 September dalam hal ini Kita juga terjadi kenaikan 3,6% Ini yang harus kita jaga dari sisi kecenderungan kosofan yang naik Meskipun demikian Karena Indonesia dari sisi foreign bondholder kita Relatif di sekarang di bawah 15% Jauh lebih kecil dibandingkan 4 tahun yang lalu Dimana waktu itu mencapai lebih dari 37% Maka kita dalam posisi yang relatif stabil Atau dalam hal ini masih bisa mengurangi dampak terhadap gejolak yield Akibat adanya capital outflow dan tekanan yang berasal dari global ini Kinerja yang baik dari sisi kemampuan kita menjaga Dari guncangan-guncangan global ini Tidak terlepas dari APBN yang memberikan peranan sangat positif Kita lihat APBN untuk belanja negara sampai dengan akhir September telah terbelanjakan 1913,9 triliun Ini artinya kita sudah membelanjakan 61,6% dari total APBN berdasarkan Perpres 98 2022 Untuk belanja KL mencapai 674,4 atau berarti 71,3% Kalau belanja KL itu berarti untuk pegawai, belanja barang dan juga belanja modal Belanja non-KL 686,8 triliun atau 50,7% dari total alokasi APBN Ini terutama untuk subsidi kompensasi baik BBM dan listrik dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan Transfer telah kita keluarkan dari APBN 552,6 triliun atau 68,7% dari APBN Sedangkan dari sisi below the line pembiayaan investasi sudah terrealisir 60 triliun dari pembiayaan investasi yang nanti kami sampaikan Dari sisi ini kita melihat bahwa APBN dengan 1913,9 triliun menjadi tools untuk mengabsorb shock yang berasal dari guncangan ekonomi global Untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita Kita lihat sisi belanja secara lebih detail sampai dengan 30 September Belanja pegawai mencapai 190,4 triliun atau ada kenaikan 4,4% Terutama untuk belanja pegawai ini kita lihat adanya kenaikan untuk gaji dan tunjangan sebesar 2% Ini terutama karena pembayaran THR dan gaji ke-13 waktu itu disertai dengan 50% komponen tukinnya Sehingga memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 Sedangkan untuk tukin, honorarium, dan lembur juga mengalami kenaikan 9,5% Atau dalam hal ini mencapai 63,4 triliun dari alokasi yang dialokasikan untuk belanja pegawai Belanja barang juga terus mendukung pemulihan ekonomi nasional Namun kalau di dalam belanja barang kita membedakan belanja yang ada hubungannya dengan COVID Dengan yang tidak ada hubungannya dengan COVID Kalau kita masukkan bersama dengan belanja untuk dukungan penanganan COVID Maka kelihatan bahwa total belanja barang tahun ini menurun di 261,2 triliun Tahun lalu kita belanja hingga akhir September mencapai 317 triliun rupiah Nah, kalau kita lihat komponen yang non-COVID Artinya belanja barang yang reguler Itu sebetulnya terjadi kenaikan dari 159,8 triliun ke 179,4 triliun Yang menurun adalah belanja barang yang ada hubungannya dengan COVID Kalau tahun lalu kita belanja hingga 157,3 triliun Tahun ini hanya hampir separohnya yaitu 81,8 Ini berarti bagus karena berarti COVID sudah makin terkendali Dan tidak memakan resources atau sumber daya APBN yang sangat besar Kita berharap ini akan makin hilang dan kita kembali kepada fokus Belanja barang yang memang benar-benar bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat Belanja modal juga sama Kita telah mencapai 106,6 triliun Kalau dari sisi total memang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu Karena tahun lalu masih ada luncuran akibat penundaan belanja modal pada saat tahun pertama pandemi tahun 2020 Belanja modal ini terutama untuk pembelian mesin Kemudian pembangunan infra seperti jalan, jaringan, dan irigasi Dan juga pembangunan gedung serta bangunan Dan ini di semua KL termasuk dalam hal ini TNI Polri yang cukup menonjol Kemudian bandara dari Kemenhub maupun gedung-gedung pendidikan Dan rumah susun oleh PUPR maupun Kementerian Agama Untuk belanja non-KL yang tadi didominasi oleh subsidi kompensasi dan berbagai program Kita lihat di sini tahun 2022 yang menggambarkan mengenai bagaimana APBN menjadi pelindung atau perisai terhadap kejolak atau shock absorber tadi Kita lihat di sini 2022 kompensasi alokasinya melonjak dari yang hanya 18,5 di tahun 2022 Yaitu sebelah kiri paling kanan Sekarang melonjak menjadi 293,5 triliun Ini terutama kompensasi untuk listrik dan BBM Dua komoditas yang sebetulnya mengalami guncangan dan kenaikan sangat tinggi Namun kita coba tahan dengan memberikan bantalan atau perisai dari APBN Dengan biaya mencapai 293,5 Kita sudah cairkan 104,8 triliun Dan nanti bulan Oktober ini akan terjadi pencairan yang lebih besar lagi Subsidi juga mengalami kenaikan Kalau kita lihat di dalam APBN dari 207 ke 283,7 triliun Dan sudah dicairkan untuk subsidi ini 167,2 Subsidinya apa saja kita lihat BBM terutama solar dan minyak tanah LPG 3 kg yang cenderung volumenya juga naik Listrik bersubsidi untuk 38,7 juta pelanggan Pupuk 5,6 juta ton Subsidi perumahan untuk 118,4 ribu unit rumah Dan penyaluran kur yang mencapai 269 yang diperkirakan bisa mendorong Dan membantu pemulihan ekonomi dari usaha-usaha kecil melalui pemberian kredit bersubsidi Kita juga memberikan kartu prakerja yang telah mengalami pencairan realisasi hingga 12,4 triliun atau 95,4 persen Ada penerima kartu prakerja sebanyak 3,5 juta yang telah mendapatkan bantuan dalam bentuk kartu prakerja sebesar 12,4 triliun Perlindungan sosial yang memberikan lagi-lagi perisai dan bantalan melindungi rakyat dari guncangan-guncangan Telah terrealisir sebesar 307,1 triliun Untuk 10 juta PKH keluarga Kartu sembako 18,7 juta penerima PLT minyak gorang 23,9 juta Bantuan tunai untuk pedagang kaki 5 2,1 juta penerima Subsidi bunga kur 5,64 juta penerima debiturnya Dan PLT desa memberikan kepada 7,5 juta kelompok penerima Ini semuanya yang langsung menerima dan mendapatkan manfaat dari belanja 307,1 triliun rupiah Kita masih memberikan bantuan tambahan akibat kenaikan BBM waktu itu Yaitu dalam bentuk PLT BBM 12,4 triliun Yang realisasinya mencapai 6,4 triliun untuk 20,6 juta kelompok penerima Bantuan subsidi upah yang dari 9,6 triliun sudah tercairkan 4,2 triliun untuk 7,1 juta pekerja Dan 4,59 triliun dukungan yang berasal dari pemerintah daerah APBD Yang terrealisir 1,2 triliun Jadi berbagai bantalan-bantalan ini adalah wujud dari APBN Untuk melindungi masyarakat dari guncangan yang terjadi secara luar biasa saat ini Yang berasal dari berbagai faktor global Untuk anggaran kesehatan sampai dengan 30 September Karena ini COVID sudah mulai terkendali Terlihat sekali dari profil belanja kesehatan Mengalami penurunan 19,6 persen Yaitu sebesar 113 triliun dibandingkan tahun lalu yang kita belanja kesehatannya mencapai 140,5 Dan kalau dilihat di gambar belanja yang untuk berhubungan dengan COVID Mencapai 38,7 triliun jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu Dimana belanja untuk COVID mencapai 77,3 triliun Sedangkan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan COVID justru mengalami kenaikan Ini berarti kita mulai fokus kepada isu-isu kesehatan yang sifatnya non-COVID Kementerian Kesehatan telah belanja Rp 7,9 triliun Badan POM Rp 1,4 BKKBN Rp 2,4 triliun Kemenhan dalam bentuk belanja untuk rumah sakit Dan Polri adalah sebesar Rp 2,2 triliun Sedangkan BNPB yang menangani COVID dari sisi kedaruratan telah belanja Rp 800 miliar Untuk beberapa belanja yang menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan layak Kami ingin laporkan Satu untuk penanganan stunting Saat ini telah terrealisir 66,8% dari belanja yang dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk juga penanganan stunting Dan sudah merealisir 70,89% dari total belanja untuk penanganan stunting Sayangnya teman-teman keuangan tidak menyebutkan angkanya Sedangkan yang di tengah ada angkanya Mungkin nanti lain kali harus diperbaiki PUPR 68,79% itu dari total belanja yang juga untuk mendukung penurunan stunting Kementerian Kesehatan 52,26% dan BKKBN 50,89% Kita berharap masih 3 bulan, Oktober hingga Desember Kementerian-kementerian ini bisa terus melakukan belanja Sehingga anak-anak terutama yang mengalami stunting Akan bisa makin terbantu dan kemudian bisa recover Untuk ketahanan pangan yang merupakan program prioritas penting Terutama dengan munculnya krisis pangan dunia Kita juga lihat Kementerian Pertanian sudah merealisir 9,85 triliun Kemudian Kementerian PUPR sudah belanja 2,76 triliun Karena kita akan memasuki tahun 2023 yang akan sangat menantang Dan masalah satu faktor ketahanan pangan harus kita bisa perkuat dan kita siapkan Untuk belanja kemiskinan dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan ekstrim Sudah terrealisir 71,8% dari Kementerian Lembaga Ada dalam bentuk bantuan sosial 1 triliun dari Kementerian Sosial BLT Desa melalui TKDD 18,96 triliun Tambahan BLT Desa yang kita berikan alokasi 239 miliar Dan kemudian dari penerimanya kita lihat kelompok penerima apakah itu PKH maupun BLT Desa 20,65 juta kelompok penerima untuk bantuan sosial Plus 7,49 juta dari kelompok penerima Ini adalah target dari penurunan kemiskinan ekstrim yang kita harapkan akan menurun mencapai 2% pada Mencapai 0% pada tahun 2024 Saat ini ada di 2% Itu adalah beberapa program yang menjadi prioritas penting Supaya pemulihan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi Namun kita juga melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat Sekarang saya masuk kepada belanja transfer ke daerah Transfer ke daerah tahun ini pada bulan September telah terrealisir 552,68 triliun atau 68,7% Ini berarti naik 2,1% dari tahun 64 triliun Ada dalam hal ini dibandingkan tahun sebelumnya memang hanya 46% Namun ini kenaikan 6,6% dari tahun lalu yang hanya 60,05 Kita lihat yang warna-warna merah itu adalah kita menyalurkan kelebihan bayar Untuk DAU ada kenaikan realisasi 1% yaitu mencapai 309,37 triliun atau 82% yang sudah terrealisir DAK fisik mencapai 25,39 atau melonjak 23% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya waktu posisi September 20,54 triliun Yang masih mengalami penurunan adalah DAK non-fisik Terutama karena untuk biaya operasi kesehatan Yang memang alokasinya menurun seiring dengan pengendalian COVID yang sudah semakin baik Dan biaya operasi sekolah Ini untuk BOS kita lihat ternyata ada jumlah dana BOS yang masih tersisa 850 miliar di 216.505 sekolah Oleh karena itu kita belum menyalurkan dana BOS ini karena mereka harus memanfaatkan sisa dana tersebut sebelum kita akan menyalurkan kembali Jadi verifikasi dari dana BOS tahun 2020 hingga 2021 yang nampaknya kelebihan bayar harus diselesaikan dulu Ini yang menyebabkan kenapa dana alokasi khusus non-fisik terlihat menurun Ini karena kita memperkuat tata kelolaknya Untuk DID telah dikeluarkan 50% dari alokasi atau 4,1 triliun Memang alokasi DID tahun ini lebih rendah Salah satu juga karena kenaikan BBM Waktu itu kita minta daerah untuk menggunakan 2% dari DAU-nya untuk membantu masyarakat Dan realisasinya ternyata daerah yang tadinya kita perkirakan akan mengalokasikan 2,1 triliun Ternyata mencapai 3,5 triliun Jadi daerah komit untuk menggunakan 3,5 triliun untuk membantu masyarakat Namun realisasinya baru 277 miliar Atau 7,9 persen Oleh karena itu saya berharap daerah bisa merealisasi karena BANSOS sendiri ada dana 1,7 triliun Dan baru 105 miliar atau 6,1 persen yang dicairkan Demikian juga belanja-belanja daerah untuk menciptakan lapangan kerja Subsidi untuk sektor transportasi Itu masih bisa diakselerasi pencairannya Karena kita berharap masyarakat betul-betul bisa terbantu dari APBD maupun APBN Dananya Anda realisasinya perlu diakselerasi Perlindungan sosial lainnya yang 791 miliar Juga baru 62 miliar Jadi ini ada anggaran 3,5 triliun dari pemerintah daerah yang harusnya bisa dipakai Terutama untuk membantu masyarakat kita yang masih merasa beban yang cukup berat Karena adanya tekanan-tekanan kenaikan harga yang terjadi secara global Sekarang saya pindah kepada penerimaan pajak di daerah Ini menunjukkan pemulihan ekonomi berjalan di berbagai daerah Pajak daerah itu melonjak tinggi penerimaannya 49,1 persen Ini mengikuti tendensi di tingkat pusat Pajak daerah telah terkumpul 213,4 triliun Naik sangat besar dibandingkan tahun lalu Pada saat pemulihan ekonomi dari COVID Pajak daerah hanya 143,1 triliun Retribusi daerah juga naik 9,6 persen Mencapai 5,9 triliun rupiah Hasil dari kekayaan negara yang dipisahkan di daerah atau PUMD Itu juga naik mencapai 10,39 triliun Atau naik 25,5 persen Dan kemudian PAD lainnya juga mengalami kenaikan 16,9 persen Ini artinya apa? Dari halaman ini menggambarkan bahwa daerah-daerah sekarang Telah mendapatkan lagi pendapatan asli daerahnya Akibat kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang sudah mulai mengeliat cukup kuat Kita lihat pajak hotel Dalam hal ini melonjak 170 persen Mencapai 5,45 triliun Tahun lalu hanya kurang dari separuhnya Pajak hiburan Sekarang mencapai 1,39 triliun Tahun lalu hanya 630 miliar Naik 120 persen Pajak restoran Bahkan mencapai 11,45 triliun Ini juga lebih dari 2 kali lipat Tahun lalu hanya 5,33 triliun Atau naik 114,9 persen Pajak parkir Mencapai 1,13 triliun Atau melonjak 2 kali lipat lebih Yaitu 104,7 persen Dari tahun sebelumnya Sebesar 550 miliar Dan biar balik nama Juga mengalami lonjakan Mencapai 34,13 triliun Ini artinya Berbagai kegiatan masyarakat Sudah mulai pulih Dari shock akibat pandemi Dan telah mengkontribusikan Tentu kegiatan ekonomi masyarakat Dari kesempatan kerja Dan juga dari sisi Pendapatan masyarakat Termasuk pendapatan Dari pemerintah daerah Dari aktivitas-aktivitas tersebut Kita lihat yang di halaman Yang di bawahnya juga Tempat krekreasi Juga mengalami lonjakan Ini adalah salah satu momentum Atau indikator pemulihan ekonomi Yang kita pantau Yang menunjukkan Suatu kinerja positif Dari momentum pemulihan ekonomi Indonesia Dari sisi belanja APBD kita Masih terlihat Belanja yang baru Mencapai 53 Pak Yon boleh dimatikan Dimute Belanja APBD Mencapai 637,9 triliun Atau 53,4 persen Ini sudah September Jadi artinya Oktober, November, Desember Masih banyak ruang Untuk meningkatkan belanja Dan merealisir Karena mencapai lebih dari 40 persen Atau bahkan 46 persen Belanja yang masih bisa Terealisir dalam 3 bulan terakhir Kita berharap ini akan Menopang pemulihan ekonomi Pada saat tekanan dunia Begitu sangat besar Yang kalau kita lihat Dari breakdown-nya Belanja pegawai Mengalami penurunan Ini karena PNS PNS daerah Berkurang 2,5 persen Belanja barang Tumbuh 2,2 persen Ini terutama Belanja perjalanan Dinas Biasiswa Dan sewa bangunan Belanja modal Di daerah Mengalami kenaikan 18 persen Terutama Untuk Pembelian Berbagai Alat Angkut Darat Laboratorium Komputer Dan belanja lainnya Mengalami kontraksi 5,3 Terutama Belanja tidak terduga Ini karena tadi Dipindahkan menjadi Belanja yang berhubungan Dengan perlindungan Masyarakat Dalam Menghadapi Kenaikan BPM Kemarin Dana Pemerintah daerah Di bank Masih Sangat tinggi Dan naik Dibandingkan Bulan sebelumnya Yaitu Mencapai 223,8 triliun Ini Naik Dibandingkan Bulan lalu Yang 203,4 triliun Jadi Kita lihat Trend Dari Uang Pemda Yang di Perbankan Masih Belum Menurun Kalau kita Lihat Sehingga Akhir Tahun Kita Perkirakan Kalau Lihat Dari Pola Sebelumnya Bulan Depan Dan Bulan November Masih Mungkin Akan Tinggi Dan Namun Kalau Dari Sisi Dampak Ekonomi Kita Berharap Bahwa Pemerintah Daerah Maupun Kementerian Lembaga Di Pemerintah Pusat Bisa Mengakselerasi Belanjanya Menjadi Lebih cepat Namun Tetap Lebih Fokus Supaya Dampaknya Ke Masyarakat Dan Ke Ekonomi Bisa Dirasakan Kalau Kita Lihat Ke PCPN Karena Dengan Penanganan Covid Sudah Makin Terkendali Memang Terlihat Sekali Realisasi Dari Penanganan Kesehatan Anggarannya Hanya 33% Ini Artinya Rendah Tapi Itu Bagus Karena Kita Memang Berharap Bahwa Anggaran Untuk Penanganan Covid Itu Makin Kecil Artinya Covid Makin Terkendali Atau Makin Hilang Sedangkan Belanja Yang Lain Seperti Perlindungan Masyarakat Yang Mencapai 109,3 Triliun Atau Sudah Mencapai 70% Dari Alokasinya Ini Bagus Karena Berarti Masyarakat Langsung Bisa Merasakan Manfaatnya Sedangkan Pos Ketiga Mengenai Penguatan Pemulihan Ekonomi Mencapai 90,9 Triliun Ini Baru Separuhnya 51% Dari Total 178 Sekali Lagi Kita Berharap Oktober November Desember Ini Belanja Belanja Ini Bisa Diakselerasi Sehingga Bisa Membantu Masyarakat Dan Dirasakan Dampak Positifnya Bagi Perekonomian Kita Untuk Pembiayaan Tadi Telah Saya Sampaikan Telah Terrealisir 60 Triliun Dan Dan Ini Terutama Dari Mulai Untuk SMF Yaitu Lembaga Yang Berhubungan Dengan Pembiayaan Untuk Program FLPP Yaitu Untuk Rumah Murah Telah Dicairkan 2 Triliun Kemudian Untuk Lembaga Pengelola Pendidikan 20 Triliun Itu Berarti Dana ALPDP Sekarang Meningkat Endomenya Dengan Tambahan 20 Triliun Lagi Kemudian Elman 20 Triliun Untuk Mendukung Pembebasan Dan Pembelian Tanah-tanah Untuk Proyek Strategis Nasional Yang Sudah Terealisir 10,1 Triliun Ini Terutama Untuk Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Bendungan Kereta Api Pelabuhan Irigasi Dan Air Kalau Kita Lihat Untuk FLPP Yang Itu Untuk Membantu Likuiditas Pembiayaan Perumahan Telah Dicairkan 14 Triliun Jadi Kalau Kita Lihat Dari Realisasi Pembiayaan Investasi Ini Dampaknya Langsung Ke Masyarakat Apakah Itu Rumah Seperti Di SMF Dan FLPP Apakah Itu Dari Sisi Pemberian Berbagai Program Untuk Strategis Nasional Yang Dampaknya Juga Seperti Jalan Irigasi Itu Semuanya Adalah Untuk Manfaat Masyarakat Kita Sekarang Saya Masuk Sisi Penerimaan Negara Penerimaan Negara Kita Masih Cukup Kuat Tumbuhnya 54,2% Sampai Dengan September Atau Di Bulan September Atau Mencapai 1310,5 Triliun Untuk Penerimaan Pajak Saja Nah Kalau Kita Lihat Di Sebelah Kiri PPH Non-BIGAS Sudah Hampir 100% Dari Target Di Perpres 98 Yaitu 723,3 Triliun Ini artinya Untuk PPH Non-BIGAS Insya Allah Sudah Pasti Akan Mencapai Target Atau Melebihi Targetnya Untuk PPN Dan PPN BM Telah Terkumpul 504,5 Triliun Atau Mendekati 79% Dari Target Ini juga Kalau Akselerasi Terus Kita Berharap Target Dari PPN Akan Tercapai Atau Terlewati PBB Mencapai 20,4 Triliun Dan PPH Migas 62,3 Triliun Ini sudah Mencapai 96,4% Jadi Kalau Dilihat Dari Persentase Pencapaian Di Sebelah Kiri Ini Nampaknya Pajak Akan Melewati Target Penerimaan Sesuai Dengan Perpres 98 Dulu Perpres 98 Kita Sudah Menaikkan Targetnya Tapi Mungkin Akan Tetap Lebih Tinggi Lagi Namun Dengan Optimisme Penerimaan Pajak Yang Sangat Tinggi Ini Dengan Gross Yang Juga Tinggi Ini Menggambarkan Harga Komoditas Masih Bagus Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Momentumnya Menggeliat Yang Menimbulkan Penerimaan Pajak Dan Juga Implementasi Dari Undang-Undang HPP Kita Yang Cukup Baik Tapi Kita Juga Tahu Tahun Lalu Basis Penerimaan Pajak Kita Relatif Rendah Apalagi Pada Saat Terjadinya COVID Pandemi Delta Varian Yang Memukul Masyarakat Dan Ekonomi Kerus Penerimaannya Kemudian Turun Ke 62 Dan Turun Lagi Ke 53 Di Bulan September Ini Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hanya 28% 28% Sebetulnya Tinggi Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Empat Bulan Terakhir Ini Berarti Level Yang Sangat Rendah Dan Trendnya Ini Perlu Kita Waspadai Pertumbuhan Dari Penerimaan Pajak Kalau Dibandingkan Jenis Pajaknya Kita Lihat PPH 21 Yaitu Karyawan Yang Menyumbangkan 10% Dari Total Penerimaan Pajak Kita Masih Tumbuh Kuat 21,4% Year to date Atau Januari Sampai September Ini Karena Tadi Ekonomi Kita Yang Sudah Mulai Mengeliat Pertumbuhannya Mulai Tumbuh Di Daerah Aktivitas Naik Itu Terjadi Tadi Kontribusi Dari Penciptaan Kesempatan Kerja Yang Kemudian Berujung Pada Pembayaran Pajak Karyawan Atau Tenaga Kerja Ini Hal Positif Cerita Tentang Pemulihan Ekonomi Indonesia Pph Pph Pph22 Import Import Juga Melonjak Tinggi 123,5% Januari September Namun Kalau Kita Lihat Trendnya Di Bulan Terakhir September Sebetulnya Sudah Melemah Hanya 19% Karena Kenaikan Tertinggi Adalah Terjadi Di Semester 1 Ini Terutama Untuk Berbagai Barang Import Kalau Kita Lihat Pph Orang Pribadi Masih Tumbuh 8,7% Namun Kalau Kita Lihat Bulan September Sudah Mengalami Kontraksi Ini Karena Pada Tahun 2021 Tahun Lalu Ada Wajib Pajak Yang Terlambat Melaporkan SPT Dan Baru Dilaporkan Pada Bulan Agustus September Ini Karena Tahun Lalu Di Bulan Ini Terjadi Delta Varian Sehingga Memang Anomali Dari Pula Penerimaan Pajaknya Jadi Itu Tidak Menggambarkan Sesuatu Yang Mungkin Mengkhawatirkan Dari Sisi Tadi Kontraksi Di Bulan September Untuk PPH Badan Kita Lihat Juga Mengalami Rebound Yang Luar Biasa Tumbuhnya 115,7 Triliun Persen Dan PPH Badan Ini Sumbangannya Kepada Penerimaan Pajak Kita Mencapai 21 Persen Jadi Kalau Terjadi Kenaikan PPH Badan Berarti Kenaikan Dari Penerimaan Pajak Kita Cukup Tinggi Namun Kita Juga Lihat Dari Sebelah Kanan Pertumbuhan Bulan September Adalah 22,3 Jauh Lebih Rendah Dibandingkan Pertumbuhan Pada Tiga Bulan Sebelumnya Yaitu Yang Mencapai Bahkan Di Atas 120 Persen Nah Kita Kita Memang Perlu Untuk Terus Melihat Tren Dari Penerimaan Ini Di Sisi Satu Sisi Ini Adalah Suatu Penerimaan Yang Meloncak Dan Masih Menunjukkan Pemulihan Momentumnya Tinggi PPN Dalam Negeri Terutama Kita Lihat Tumbuhnya 39,8% Dan Pertumbuhan Sampai Dengan Bulan September Juga Masih Tumbuh Di Atas 30% PPN Import Tumbuh 48,2% Sekali Lagi Juga Kelihatan Di Bulan September Masih Tumbuh Cukup Tinggi Yaitu 42% Ini Artinya Aktivitas Penciptaan Nilai Tambah Atau Produktif Di Perekonomian Kita Masih Berdegup Dan Berdenyut Sangat Kuat Ini Cukup Baik Momentum Ini Yang Nanti Kita Harapkan Akan Terlihat Pada Growth Di Kuartal Ketiga Yang Cukup Tinggi Untuk Penerimaan Sektoral Kita Juga Lihat Industri Masih Tumbuh 47,4% Kalau Bulan September 35,3% Kontribusi Industri Ini Adalah Yang Terbesar Yaitu 29,8% Kemudian Sektor Perdagangan Kedua Terbesar Juga Tumbuhnya Tinggi 62,5% Bulan September Pertumbuhannya Hanya 36,2% Namun Masih Cukup Tinggi Jasa Keuangan Juga Menunjukkan Pemulihan Dibandingkan Tahun Lalu Yang mengalami Kontraksi Tahun Ini Pajaknya Yang Dikontribusikan Dari Jasa Keuangan Itu Mencapai Pertumbuhan 15,4% Dan Ini Cukup Baik Untuk Pertambangan Tentu Karena Boom Komoditas Terlihat Sekali Kinerja Kumulatifnya Itu Mencapai Pertumbuhan 199 Dan Ini Jauh Lebih Tinggi Dari Tahun Lalu Yang Sebetulnya Sudah Tumbuh Tinggi Yaitu 37% Memang Komoditas Boom Terlihat Dari Penerimaan Pajak Dari Sektor Pertambangan Ini Hal lain Yang positif Adalah Konstruksi Yang kita Lihat Mengalami Pertumbuhan Penerimaan 7,8% Namun Kalau Kita Lihat Perbulannya Kita Waspadai Karena Kelihatan Konstruksi Di Bulan Akhir Ini Mengalami Justru Kontraksi Penerimaan Jadi Kita Perlu Untuk Lihat Meskipun Ini Ada Sebagian Karena Adanya Perubahan Dari Model Pemungutannya Tapi Kita Harus Betul Lihat Apakah Sektor Konstruksi Kita Sudah Cukup Kuat Untuk Pulih Karena Ini Termasuk Salah Satu Sektor Yang Scarring Efeknya Cukup Dalam Akibat Pandemi Untuk Sektor IT Dan Komunikasi Tetap Bullis Dengan Pertumbuhan Penerimaan 16,2% Bahkan Di Bulan September Ini Tumbuhnya Melonjak Sampai 65% Nah Ini Yang Mungkin Kita Perlu Eh Maaf Itu Untuk Yang Bulan September Justru Mengalami Kontraksi Bulan Sebelumnya Mencapai 65% Jadi Ini Kita Perlu Untuk Lihat Pembayaran PPN Untuk Penjualan Aset Pada Bulan September Yang Tidak Terulang Jadi Ini Karena Anomali Tapi Secara Total Overall Masih 16% Transport Pergudangan Juga Sudah Pulih Dengan Pertumbuhan 26,1% Dan Ini Menunjukkan Tadi Kegiatan Masyarakat Mobilitas Dan Ekonominya Sudah Mulai Pulih Dengan Cukup Kuat Kontribusi Dari Berbagai Langkah Reformasi Perpajakan Kita Lihat Di Dalam Halaman Selanjutnya Pertama Effort Kita Untuk Melakukan Pemungkutan Untuk Berbagai Perusahaan Perusahaan Yang Memberikan Jasa Digital Dalam hal Ini Atau Platform Digital Jumlah Yang Sudah Sekarang Komplay Untuk Ikut Terus Meningkat Dan Setoran Pajaknya Juga Mengalami Kenaikan Yaitu 4 Triliun Untuk Januari September Tahun Lalu Seluruh Tahun Hanya 3,9 Jadi Kita Lihat Untuk Sektor PMSE Ini Mengalami Kontribusi Yang Makin Meningkat Kemudian Kenaikan PPN Kita Yang Sebesar 1% Dari 10 Ke 11 Memberikan Kontribusi Dalam Hal Ini Kenaikan Dari Yang Bulan April Sebelum Kenaikan Kemudian Mulai Diimplementasikan Menggambarkan Kenaikan Penerimaan Di Level Sekitar 7 Triliun Ini Cukup Bagus Menggambarkan Lagi PPN Kegiatan Ekonominya Naik Dan Juga Karena Ada Kenaikan Tarif Sebesar Tambahan 1% Fintech Dan P2P Lending Juga Memberikan Kontribusi Penerimaan Sampai September Baik Dari Sisi Bunga Pinjaman Baik Yang Dari Pajak Dalam Negeri Pajak Dalam Negeri Maupun Luan Negeri Angkanya Mungkin Kalau Dibandingkan Triliun Tidak Banyak Tapi Ini Menggambarkan Kita Sudah Tetap Memberikan Treatment Pajak Yang Juga Konsisten Untuk Semua Pelaku Ekonomi Pajak Kripto Yang Sempat Tentu Dengan Pada Saat Itu Terjadi Boom Telah Kita Kumpulkan Untuk PPN Nya 82 Miliard Untuk Transaksi Aset Yaitu Perpindahan Tangan Dari Aset Kripto Terkumpul 76,2 Miliard Sekarang Saya Masuk Bia Cukai Bia Cukai Masih Tetap Memberikan Kontribusi Yang Signifikan Dan Pertumbuhannya Cukup Sehat Dan Konsisten Selama Dua Tahun Ini 232,14 Triliun Pertumbuhan 26,9% Bia Masuk Tumbuh 31,5% Cukai Tumbuh 19,6% Dan Bia keluar Tumbuh 64,17% Ini Kalau Bia keluar Lonjakan Tentu Karena Adanya Export Terutama Barang-barang Yang Mengalami Atau Terkena Bia keluar Seperti CPO Kita Penerimaan Bia cukai Yang Tumbuh Positif Ini Menggambarkan Sekali Lagi Aktivitas Export Import Dan Untuk Cukai Terutama Dari Hasil Tembakau Kita Lihat Untuk Bia Masuk Yang Tumbuh 31,5% Dipengaruhi Oleh Import Nasional Yang Tadi Saya Sampaikan Tumbuhnya Masih Sangat Tinggi Di Import Import BBM Untuk Berbagai Kegiatan Kita Lihat Dari Bia keluar Mengalami Pertumbuhan 64% Namun Secara Bulanan Dari Agustus Ke September Mengalami Penurunan Ini Yang Kita Perlu Waspadai Karena Meskipun Secara Kumulatif Naik 64% Namun Kita Lihat Pada Bulan September Terjadi Kontraksi Ini Tentu Karena Satu Harga Referensi CPO Yang Mengalami Penurunan Dan Juga Dari Mulai Agustus Ke September Penurunannya Terlihat Cukup Tajam Untuk Cukai Kita Lihat Kenaikan Cukai Tembakau Yang Kita Berlakukan Akhir Tahun Lalu Memberikan Dampak Kepada Volume Dari Produksi Cukai Kalau Kita Lihat Pertumbuhan Dari Penerimanya Masih Positif Yaitu 19,27% Atau 153 Triliun Namun Dari Sisi Produksi Dalam Hal ini Mengalami Sedikit Penurunan Dari Sisi Volume Kemudian Kita Juga Terus Meningkatkan Intensitas Dari Terjadinya Praktek Cukai Ilegal Melalui Penanganan Rokok-rokok Ilegal Ini Terutama Mereka Yang Menggunakan Pita Palsu Atau Pita Yang Salah Peruntukannya Untuk MMEA Kita Lihat Sekarang Mencapai 5,6 Triliun Atau Tunggu 30,8% Terutama Karena Sektor Pariwisata Dan Perholtanan Yang Tadi Sudah Mulai Menunjukkan Geliat Pertumbuhannya Yang Luar Biasa Dan Ini Menyumbangkan Terhadap MMEA Juga Kita Lihat MMEA Ini Banyak Yang Mulai Diproduksi Dalam Negeri Sekarang Kita Masuk PNBP PNBP Kita Tumbuhnya Masih Sangat Tinggi Ini Karena Tidak Terlepas Dari Boom Komoditas PNBP Mencapai 431 Triliun Atau 89,6% Dari APBN Kalau Kita Lihat Sumber Daya Alam Masih Menjadi Dominan Untuk MIGAS Mencapai 109,7 Triliun Atau Mengalami Pertumbuhan 76,8% Ini Artinya Terjadi Kenaikan Harga Dari Minyak Terutama Dengan Realisasi ICP Yang Memang Kita Lihat Mencapai 101,3 Dolar Per barel Dari Rata-rata Januari September Kita Juga Lihat Lifting Minyak Dan Gas Justru Mengalami Penurunan Artinya Penerimaan Yang Dari Sisi Rupiah Tinggi Ini Lebih Disumbangkan Oleh Harga ICP Yang Naik Bukan Dari Volume Karena Volume Turun 8,8% Untuk Minyak Dan 5,6% Dari Sisi Gas Juga Tentu Rupiah Dalam hal Ini Depresiasi Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Rupiahnya Yang Kelihatannya Lebih Tinggi Untuk SDA Non Migas Yang Telah Terkumpul 70 Triliun Dalam hal Ini Pertumbuhannya Mencapai 100% Artinya Itu Double Dari Tahun Lalu Yang 34,9 Triliun PNBP Dari Non Migas Ini Didominasi Oleh Batu Barak Dalam hal Ini Yang Mengalami Kenaikan Harga 160% Harga Nickel Yang Naik 49% Dan Harga Minerba Lainnya Sedangkan PNBP SDA Yang Non Minerba Itu Sebesar 6,3 Triliun Terutama Untuk Kehutanan Yang Naik 7,3% Mencapai 3,8 Triliun Perikanan Yang Naik 113% Mendekati 1 Triliun Dan Panas Bumi Yang Tumbuh 14,5% Mencapai 1,6 Triliun Untuk PNBP Hingga September Kalau Kita Breakdown Dari Non Sumber Daya Alam Untuk Kekayaan Negara Dipisahkan Terjadi Kenaikan Yang Cukup Signifikan 37,6% Mencapai 40,6 Triliun Tahun Lalu Sumbangan Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Atau BUMN Ini Dividennya Hanya 29,5 Jadi Terjadi Kenaikan Yang Cukup Tinggi Namun Didominasi Terutama Oleh Perbankan Yaitu Bank Himbara Kontribusi Mereka Naik 80,9 Untuk Pendapatan PNBP Lainnya Juga Tumbuhnya 41,1% Atau Dalam hal ini Terutama Dari Penjualan Hasil Tambang Pendapatan DMU Minyak Mentah Maupun Layanan Pada Kementerian Lembaga Seperti Perizinan Layanan Pertanahan Dan Lain-lain Sedangkan BLU Terutama BLU Pendidikan Dan Kesehatan Serta BLU Yang Paling Besar Adalah Kelapa Sawit BPD PKS Itu Mengalami Penurunan Dari Tahun Lalu Yang Mencapai 92,7 Triliun Tahun Ini Hanya 67,5 Sekali Lagi Ini Karena Harga Sawit Dan Karena Kita Menurunkan BK Pia Keluar Yang 0% Sehingga Mengurangi Penerimaan Dari BPD LH BPD PKS Sekarang Kita Akan Masuk Pada Bagian Akhir Yaitu Mengenai Pembiayaan Dengan Penerimaan Negara Yang Sangat Kuat Belanja Yang Masih Perlu Diakselerasi Sebetulnya Defisit Kita Pasti Akan Menurun Oleh Karena Itu Isun Atau Penerbitan Surat Utang Negara Mengalami Penurunan Yang Sangat Besar Yaitu Kalau Kita Lihat Sampai Dengan Bulan September 478,9 Triliun Ini Menurun Tajam 26% Dibandingkan Tahun Lalu Yang Mencapai 647,5 Triliun SBN Kita Secara Neto Turun 29,4% Isuannya Tahun Lalu 666,7 Triliun Tahun Ini Kita Menerbitkan 470,9 Triliun Sedangkan Pinjaman 8 Triliun Ini Mengalami Kenaikan Tahun Lalu Kita Turun Hanya 19,2 Nah Kalau Kita Lihat Dari Sisi Penurunan Isun Surat Berharga Negara Kita Yang Sebesar 26% Ini Adalah Posisi Dan Strategi Yang Sangat Tepat Karena Tadi Saya Sampaikan Gejolak Global Tendensinya Bunga Bu Indah Bisa Di Tunggu Saya Tadi Ngomong Apa Dengan Penurunan Isuans Sampai 26% Oke Dengan Penurunan Isun SBN Sebesar 26% Ini Merupakan Strategi Yang Tepat Karena Tendensi Dari Kondisi Global Dimana Suku Bunga Naik Dolar Menguat Ini Akan Memberikan Tadi Kecenderungan Volatilitas Di Pasar Keuangan Termasuk Pasar Surat Berharga Cost Of Fund Menjadi Naik Jadi Kalau Kita Responsnya Adalah Dengan Menurunkan Surat Penurunan Dari Isun Atau Penerbitan Surat Berharga Ini Berarti Kita Menghindarkan Dari Risiko Gejolak Global Yang Sangat Tinggi Kita Masih Memiliki SKB 1 2 1 Dan 3 Dengan Bank Indonesia SKB 3 Dengan Bank Indonesia Telah Terealisir 95,42 Dari Dalam Ini Jumlah Lebih Dari 200 Jadi Kita Masih Ada 128,6 Triliun Ini Yang Merupakan Berbagai Bantalan Dan Sadangan Dari Strategi Pembiayaan Kita Pada Saat Dunia Bergejolak Kita Telah Bersiap Siap Untuk Mengamankan APBN Melindungi APBN Dari Gejolak Tersebut Sehingga Exposure Risikonya Tidak Meningkat Secara Besar Dan APBN Menjadi Terlindungi Kalau APBN Terlindungi Dan Kuat Maka Ekonomi Dan Rakyat Nya Juga Bisa Ikut Terlindungi Ini Ini adalah Strategi Yang memang Sangat Sesuai Dengan Dinamika Dan Perkembangan Ekonomi Global Yang risikonya Bergeser Kepada Inflasi Yang tinggi Suku bunga Yang cenderung Tinggi Dan Dolar Yang menguat Secara Akhir Saya ingin Sampaikan Sampai Dengan September Perkembangan Asumsi Makro Kita Untuk Pertumbuhan Kita cukup Optimis Bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kita Mungkin Di atas Sampai Dengan Kuartal Kedua Ini Yang 5,4 Di atas Asumsi APBN Akumulatif Semester 1 5,23 Juga Masih Di atas Asumsi APBN Yang 5,2 Kita Berharap Di kuartal Ketiga Juga Akan Tetap Di atas Asumsi APBN Sehingga Ini Akan Memberikan Track Record Dan Kinerja APBN Ekonomi Sampai Dengan Kuartal Ketiga Yang Di atas Dari Asumsi Tahun Lalu Yang Kita Harapkan Tahun 2022 Adalah Tubuh 5,2% Ini Cerita Positif Juga Untuk Inflasi Lebih Tinggi 4,84% Untuk Year To Date Di atas Asumsi Yang 3% Ini Yang Menggambarkan Tadi Resiko Sekarang Bergeser Kepada Inflasi Nilai Tukar Kita Juga Lebih Lemah Dibandingkan Asumsi APBN Yang Hanya 14.350 Ini Juga Mencerminkan Tadi Bergesernya Resiko Sekarang Kepada Kenaikan Sukung Bunga Dan Penguatan Dolar Year To Date Mencapai 14.64 End Of Period Bahkan Mencapai Di 15.480 Sukung Bunga 10 Tahun Kita Juga Mengalami Kenaikan Sama Seperti Trend Tadi Kenaikan Sukung Bunga Asumsi Dulu Adalah 6,8% Sekarang Di 6,98 Untuk Year To Date End Of Period Bahkan Sudah Mencapai 7,37% Harga Minyak Juga Melewati Asumsi Kita Tadinya 63 Sekarang Adalah End Of Period Di 94,2 Dolar Per Barrel Namun Dari Sisi Year To Date Averagenya Itu Sampai Dengan September Masih Di 103,2 Lifting Minyak Kita Dan Gas Di Bawah Dari Yang Diasumsikan Di Dalam APBN Jadi Kalau Kita Lihat Tabel Ini Menggambarkan Bahwa Perkembangan Ekonomi Di Sisi Pertumbuhan Ekonomi Kita Masih Kuat Ini Pemulihannya Sangat Bagus Namun Risiko Sekarang Bergeser Kepada Tadi Inflasi Nilai Tukar Dan Suku Bunga Serta Harga Komoditas Ini Yang Perlu Untuk Kita Respons Berbeda Dengan Situasi Saat Pandemi Nanti Dimana Kita Harus Memperkuat APBN Kita Karena Kalau Ancaman Inflasi Nilai Tukar Suku Bunga Pasti Akan Langsung Mempengaruhi APBN Kita Jadi Kita Perlu Untuk Menyehatkan APBN Sebelum Terjadinya Risiko Yang Makin Eskalatif Nah Ini Sejalan Kalau Kita Lihat Realisasi APBN Posturnya Menggambarkan Strategi Kita Yang Cukup Positioningnya Cukup Kuat Karena Tadi Pergeseran Risiko Sampai Dengan September Pendapatan Negara Mencapai 1974 Triliun Atau Naik 45,7% Dari Tahun Lalu Kalau Anda Lihat Tahun Lalu Kita Hanya Mengumpulkan 1355 Triliun Dan Ini Berarti Kita Pertumbuhannya Relatif Lebih Rendah Dibandingkan Pertumbuhan Sebelumnya Namun Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Tahun Lalu Pendapatan Pajak Kita Mencapai 1310 Atau Naik 54,2 Triliun Melonjak Tinggi Dibandingkan Tahun Lalu Yang Hanya Tumbuh 13,2 Persen Atau Hanya 850 Triliun Ini Naik Sangat Tinggi Pabianan Dan Cukai Juga Mencapai 232 Triliun Ini Meningkat 26,9 Persen Dibandingkan Tahun Lalu Yang 182 182 PNB PNB Mencapai 431,5 Triliun Atau Naik 34,4 Persen Dibandingkan Tahun Lalu Yang Hanya 321 Jadi Sisi Pendapatan Menggambarkan Tadi Semuanya Hijau Positif Tinggi Yang Menggambarkan Pemulihan Ekonomi Yang Cukup Baik Reform Yang Kita Lakukan Dan Juga Harga Komoditas Yang Meningkat Ini Semuanya Menjadi Cerita Yang Positif Dari APBN Kita Menggambarkan Pemulihan Ekonomi Menggambarkan APBN Kembali Mulai Sehat Dan Juga Menggambarkan Kemampuan Kita Untuk Mulai Menciptakan Bantalan Terhadap APBN Kita Dari Kejula-kejula Global Yang Berasal Dari Tadi Harga Komoditas Inflasi Sukupungan Dan Penguatan Dolar Belanja Negara Kita Tumbuh 5,9 Persen Mencapai 1913 13,9 Triliun Dimana Pemerintah Pusat Sudah Belanja 1361,2 Triliun Atau Naik 7,6 Persen Dibandingkan Tahun Lalu Yang 1265 Kalau Kita Lihat Belanja KL Masih Kontraktif 8,1 Ini Terutama Tadi Yang Berapa Berhubungan Dengan PCPEN Terutama Belanja Kesehatan Juga Namun Beberapa KL Memang Masih Perlu Untuk Mengakselerasi Belanjanya Belanja Non KL Ini Terutama Yang Subsidi Bunga Kompensasi Melonjak Tinggi Mencapai 686,8 Triliun Naik 29,2 Persen Dari Tahun Lalu Yang 531 Ini Tadi Yang Mengabarkan Shock Harga Komoditas Yang Kita Coba Tahan Dengan APBN Kita Transfer Mencapai 552,7 Triliun Atau Naik Tipis 2,1% Dibandingkan Tahun Sebelumnya Dan Posisi Sampai Dengan September Keseimbangan Primer Kita Masih Surplus 339,4 Triliun Atau Ini Melonjak Sangat Tinggi Dibandingkan Tahun Lalu Yang Mengalami Defisit 198 Jadi Ini Turn Around Dari APBN Kita Yang Masih Cukup Solid Sampai Dengan September Overall Balance APBN Kita Mengalami Surplus 60,9 Triliun Atau 0,33% Dari PDB Surplus Ini Sudah Lebih Rendah Dari Bulan Sebelumnya Namun Ini Adalah Situasi Yang Jauh Lebih Baik Dibandingkan Tahun Lalu Bulan September Itu Kita Defisit nya 451 Triliun Jadi Dalam Situasi Ini Terlihat Kenapa Pembiayaan Kita Mengalami Penurunan Karena Kita Dalam Posisi Yang Relatif Kuat Yaitu Pembiayaan Anggaran Menurun Hanya 429 Triliun Dibandingkan Tahun Lalu Yang 622 Triliun Rupiah Turun 30,9% Posisi Cash Kita Masih Punya Silpat 490,7 Triliun Rupiah Kalau Dalam Situasi Gejolak Dunia Yang Sangat Tidak Pasti Posisi Dengan Silpa Yang Cukup Kuat Memberikan Posisi Yang Sangat Baik Bagi APBN Untuk Bisa Menjalankan Fungsi Melindungi Rakyat Dan Melindungi Ekonomi Saya Tutup Dengan Kesimpulan Bahwa Prospek Ekonomi Global Tidak Baik Mengalami Penurunan Kalau Menggunakan Bahasa IMF Itu Adalah Gelap Dan Gelap Makin Pekat Nah Dan Ini Ditunjukkan Dengan Tadi Inflasi Yang Melonjak Tinggi Harga Komoditas Masih Tinggi Dan Volatile Kemudian Perang Yang Masih Berkepanjangan Dan Kondisi Ini Menyebabkan Kenaikan Suku Bunga Dan Pengetatan Liguditas Yang Menyebabkan Penguatan Dolar Amerika Ini Yang Harus Kita Waspadai Dunia Yang Gelap Dan Pekat Dan Masih Bergejolak Harus Menjadi Salah Satu Risiko Yang Harus Kita Bisa Atasi Nah Dalam Situasi Ini Posisi Indonesia Dalam Situasi Better Off Lebih Baik Pertumbuhan Ekonominya Masih Kuat APBN Kita Dalam Posisi Recover Sesudah Mengalami Gejolak Atau Guncangan Karena Pandemi Dan Ini Dipakai Untuk Melindungi Masyarakat Yang Mengalami Juga Guncangan Akibat Dari Kondisi Dunia Kuartal Ketiga Kita Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Masih Akan Ditopang Oleh Domestic Consumption Investment Dan Dari External Yaitu Export APBN Kita Masih Mengalami Surplus Hingga September Dan Ini Akan Menjadi Bekal Kita Amunisi Kita Kalau Bisa Dikatakan Untuk Bisa Menghadapi Tahun 2023 Yang Tadi Disampaikan Oleh Berbagai Instansi Atau Lembaga Dunia Akan Tidak Baik Kondisinya Jadi Kita Menggunakan APBN Untuk Memberikan Bekal Atau Untuk Mengumpulkan Bekal Di Dalam Rangka Kita Untuk Mengakumulasi Daya Tahan Supaya Kita Bisa Masuk Ke Jolak Dunia Yang Memang Akan Sangat Tidak Pasti Di Tahun 2023 Ini Kewaspadaan Akan Kita Terus Tingkatkan Tanpa Menghilangkan Optimisme Kita Untuk Tetap Menjaga Pemulihan Ekonomi Yang Memang Terlihat Cukup Baik Bahkan Sampai Ke Daerah Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Kembalikan Kepada Bu Uspa Nanti Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Saya Minta Pak Luki Pak Fabrio Dan Yang Lain Tergantung Dari Pertanyaannya Untuk Bisa Merespon Kalau Pajak Mungkin Bisa Dari Pak Ion Silahkan Baik Terima kasih Ibu Menteri Jika Demikian Kita Langsung Merespon Demikian Pertanyaan Telah Masuk Kami Mengundang Terlebih Dahulu Untuk Pertanyaan Berkaitan Dengan Penerimaan Oke Pak Ion Bisa Nggak Untuk Menyampaikan Kan Wilkan Wilmana Yang Sudah Mencapai Target Tadi Kan Untuk Beberapa Sudah Cukup Baik Penerimaan Silahkan Pak Ion Baik Ibu Nanti Langsung Kami Jawab Semua Yang Ada Dini Untuk Beberapa Yang Sudah Ditanyakan Teman Wartawan Terima Kasih Bu Bintri Dan Teman Wartawan Semua Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Terkait Dengan Penerimaan Isu Penerimaan Yang Pertama Dari Lola Belasting Terkait Dengan Penerimaan Pajak Kan Wilmana Yang Sudah 100% Dapat Kami Sampaikan Update Sampai Dengan Tanggal 30 September Kemarin Itu Ada Baru Satu Kan Wil Yang Tercapai Target Dari 34 Kan Wil Yang Ada Dan 32 KPP Sudah Mencapai Target Dari 30 September Namun Kemudian Kalau Kita Lihat Pertanggal 20 Oktober Yang Terbaru Itu Sudah 6 Kan Wil Yang Mencapai Target Dan 92 KPP Sudah Mencapai Target 100% Target Per Pres 98 Yang Jumlahnya Untuk DGP 1485 Triliun Jadi Kalau Kan Wil Itu Ada 34 Sementara KPP Kita Totalnya 352 Kemudian Terkait Dengan Pertanyaan Yang Kedua Terkait Dengan Sektor Andalan Dian DTC News Sektor Apa Yang Jadi Selama Dapat Kami Sampaikan Bahwa Dalam Proses Pengawasan Dan Kemudian Optimalisasi Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Itu Tentunya Prosesnya Sudah Cukup Lama Kita Lakukan 2 Setengah Bulan Ini Kita Akan Memperoleh Hasil Kurang Lebih Dari Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dalam Beberapa Bulan Sebelumnya Dan Tentunya Dalam Pengalian Potensi Pada Waktu Yang Kemarin Kita Tentu Mengandalkan Atau Mencari Sektor Sektor Yang Kita Rasa Menjadi Mendapatkan Benefit Atau Winner Dalam Proses Atau Dalam Waktu Yang Beberapa Waktu Belakangan Yang Kita Lihat Misalnya Ada Sektor Sektor Pertambangan Kemudian Sektor Sektor Industri Kemudian Perdagangan Dan Transportasi Sebagai Menai Sampaikan Dari Ibu Menteri Tadi Dalam Paparan Jadi Sektor Sektor Ini Sudah Kita Mulai Proses Katakanlah Pengawasannya Dari Beberapa Bulan Yang Lalu Sehingga Di Dalam Tiga Bulan Kedepan Kita Tentu Akan Menindah Lanjuti Hasil Hasil Yang Sudah Kita Lakukan Di Awal Tahapnya Karena Kalau Mulai Pemeriksaan Pada Tahun Ini Tentu Tiga Bulan Tentu Selesainya Nanti Baru Tahun Depan Jadi Kita Tiga Bulan Terakhir Ini Akan Memanfaatkan Atau Memitimalkan Penyelesaian Dari Case Case Yang Sudah Kita Rencanakan Atau Sudah Kita Tetapkan Sejak Beberapa Bulan Sebelumnya Kemudian Terkait Pertanyaan Dian DTC Selain Kegiatan PPM PKM Apakah Dinamisasi Dilah Dilakukan Dapat Kami Sampaikan Bahwa Untuk Kegiatan Dinamisasi Ini Prinsipnya Merupakan Kegiatan Rutin Saja Dian Kita Tengarai Atau Kita Lihat Akan Mengalami Atau Memperoleh Penghasilan Lebih Dari 150% Dari Kegiatan Usahanya Maka Tentu Kita Lakukan Dinamisasi Dan Ini Merupakan Kegiatan Rutin Yang Dari Waktu Kita Lakukan Nah Ini Tentu Mesifatnya Sangat Rutin Jadi Akan Kita Lakukan Pada Tahun Sekarang Kemudian Terkait Dengan Pertanyaan Dari Wildan Terkait Dengan Disampaikan Bahwa Untuk Proses SP2DK Itu Jumlahnya Sekitar 465.263 Kasus Yang Sudah Disampaikan Kepada Wajib Pajak Dan Ini Tentu Kita Prosesnya Tentu Kita Cermati Dan Awasi Tindak Lanjutnya Kemudian Terkait Dengan Pertanyaan Bidara Kontan Terkait Dengan Sektor Sektor Yang Dengan Adanya Potensi Resesi Global Kira-kira Sektor Apa Sanya Terdampak Nah Ini Tentu Kita Cermati Dan Kita Evaluasi Juga Dari Waktu Kira-kira Nanti Dampak Pertamanya Akan Ada Di Area Yang Mana Begitu Dan Kalau Kita Lihat Dengan Potensi Resesi Global Misalnya Kalau Nanti Menyebabkan Ekspor Kita Tertunda Tentu Kita Yang Kita Lihat Dampak Nanti Terhadap Sektor Yang Melakukan Ekspor Misalnya Industri Pengolahan Ataupun Dari Sektor Sektor Juga Di Area Perdagangan Tapi Ini Nantuk Kita Cermati Dari Waktu-waktu Untuk Perkembangannya Ini Masih Akan Sangat Dinamis Kemudian Pertanyaan Dari Dian DTTC Terkait Dengan Kelanjutan Insentif PPN Tadi Dan PPN Mobil Barangkali Perkenan Pak Febrio Untuk Menyampaikan Jawaban Kemudian Untuk Dian Juga Tadi Berapa Update Terkait Dengan Data NIC Yang Sudah Diintegrasikan Dengan NPWP Dapat Kami Sampaikan Bahwa Dari Total 68 Juta Kasus 68 Juta NPWP Yang Kita Coba Verifikasi Dapat Kami Sampaikan Bahwa Kurang Lebih Sekitar 50 Juta Lebih Sudah Dapat Dikatakan Valid Ada Beberapa Di Antaranya Yang Masih Dalam Proses Konfirmasi Tetapi Konfirmasi Ini Hanya Proses Administrasi Yang Kita Tanyakan Kepada Wajib Pajak Sehingga Dapat Kami Sampaikan Dari 68 Juta NPWP Yang Kita Validasi Itu Sudah 50 Juta Lebih Diantaranya Sudah Tervalidasi Dengan Baik Sehingga Hampir Seluruhnya Sudah Dapat Selesaikan Dan Ini Masih Prosesnya Masih Kita Jalankan Kemudian Terkait Pertanyaan Dari Wil Dan Apakah Threshold PKP 4,8 Miliar Akan Diturunkan Ini Dapat Kami Sampaikan Bahwa Memang Ini Tentu Melalui Suatu Proses Kajian Bersama Sama Di Internas Kementerian Keuangan Tentunya Dengan BKF Juga Untuk 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 Timing Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Penting Ketika Kita Memutuskan Apakah Nanti Akan Dilakukan Perubahan Atau Tidak Ini Tentu Mencermati Perkembangan Atau Benchmarking Di Negara Otoritas Pajak Yang Lain Dan Kemudian Tentunya Memperhatikan Atau Mempertimbangkan Kondisi Perekonomian Secara Global Di Dalam Negeri Sehingga Kita Nanti Waktu Implementasinya Tidak Memberikan Dampak Yang Merugikan Kurang lebih Seperti itu Mungkin Itu Yang Catatan Kami Ada Pertama Tanya-tanya Yang Terkait Dengan Penerimaan Ibu Menteri Kami Kembalikan Terima Kasih Ibu Baik Silahkan Yang Kita Mungkin Tidak Mengubah Banyak Kebijakan Pajak Dan Lain-lain Dalam Situasi Yang Sangat Tidak Pasti Kita Akan Coba Untuk Mengobservasi Dari Pemulihan Ekonomi Kita Jadi Tadi Berbagai Threshold Segala Macem Itu Belum Dibahas Dan Tidak Kita Pikirkan Pada Saat Ini Jadi Mungkin Kita Akan Cenderung Untuk Menjaga Secara Steady Dari Perekonomian Kita Yang Sekarang Momentumnya Sedang Baik Dan Positif APBN Nya Juga Dalam Posisi Positif Namun Ini Berarti Kita Akan Tetap Menjaga Kewaspadaan Dari Lingkungan Global Yang Masih Tadi Saya Sampaikan Tidak Pasti Silahkan Yang Lain Ada Yang Mau Menjawab Dari Berbagai Pertanyaan Yang Silahkan Pak Prima Dari Terus Siapa Pak Fabrio Atau Pak Luki Kalau ada Pertanyaan Silahkan Saya Tidak Sempat Baca Semuanya Kalau Yang Ada Langsung Aja Aktif Silahkan Mungkin Langsung Pak Asko Dulu Bu Silahkan Pak Asko Silahkan Pak Asko Cuman Satu Pertanyaan Dari Luki Fortun Mengenai Cukai Minuman Berkmanis Jadi Mungkin Sama Dengan Yang Kita Jelaskan Di Bulan Yang Lalu Bahwa Perencanaan Kebijakannya Kita Siapkan Tetapi Tentunya Akan Kita Review Secara Lengkap Dari Aspek Kesehatan Aspek Ekonomi Dan Aspek Sosial Serta Aspek Ketenagaan Kerjaan Dan Tentunya Untuk Tahun Depan Apakah Akan Kita Implementasikan Kita Akan Melihat Kondisi Aktual Yang Akan Kita Jalanin Kedepan Secara Komferensif Mungkin Itu Dari Kami Makasih Makasih Silahkan Pak Fribio Mungkin Pak Fribio Bu Baik Makasih Bu Menteri Pak Luki Ini tadi Banyak Pertanyaan Yang mungkin Nanti Saya Gabung Jawabannya Tadi Ada Pertanyaan Dari Kontan Terkait Dengan Harga Minyak Lalu Ada Juga Terkait Dengan Kurs Ada Juga Tadi Terkait Dengan Ya Kurs Jadi Teman-teman Sekalian Wartawan Yang kami Hormati Tadi Bu Menteri Sudah Menyampaikan Bahwa Kondisi Perekonomian Global Memang Masih Diliputi Oleh Ketidakpastian Dan Memasuki 2023 Pun Sebenarnya Risiko Ini Belum Akan Turun Bahkan Mungkin Akan Masih Tetap Meningkat Nah Dengan Demikian APBN Seperti Yang Sudah Kita Laksanakan Dengan Sangat Efektif Di Dalam 2-3 Tahun Terakhir Juga Akan Tetap Kita Gunakan Sebagai Shock Absorber Yang Efektif Di Tahun 2022 Ini Jelas Kita Sudah Melakukan Itu Dengan Sangat Efektif Bagaimana Masyarakat Kita Jaga Daya Belinya Khusususnya Masyarakat Kelas Menengah Kebawah Khususnya Yang Miskin Dan Rentan Dengan Demikian Untuk Semua Asumsi Asumsi Yang Kita Gunakan Untuk APBN Baik 2022 Maupun 2023 Mungkin Mungkin Khusus Terkait Dengan Subsidi Energi Tentunya Ini Terkait Dengan Asumsi Harga ICP Yang Tadi Sudah Disebutkan Dan Ada Banyak Faktor Yang Menyebabkan Bisa Tinggi Dan Tetap Masih Volatile Tetapi Terkait Dengan Kursnya Dan Terkait Dengan Volume Dimana Pemulihan Ekonomi Yang Kita Lihat Masih Cukup Kuat Untuk Indonesia Tentunya Ini Akan Cenderung Meningkatkan Konsumsi Dari BBM Nah Di Sisi Lain Kurs Juga Memang Cukup Volatile Dan Ini Harus Dijaga Dan Di Sisi Lain Kita Melihat Harga ICP Jadi Tiga Faktor Ini Memang Terus Kita Pantau Dan APBN Memang Sudah Dan Terus Kita Siapkan Sebagai Shock Absorber Terhadap Gejolak Ini Sehingga Masyarakat Kita Akan Tetap Terlindungi Tadi Terkait Mungkin Ada Satu Pertanyaan Tentang Pajak Karbon Ini Sama Responnya Dengan Apa Yang Sudah Kita Sampaikan Bulan Lalu Bahwa Pajak Karbon Ini Tetap Kita Siapkan Dalam Konteks Kita Pencapaian Target National Determine Contribution Dari Climate Change Risk Kita Di Sisi Lain Kita Siapkan Juga Mekanisme Pasar Karbon Yang Nanti Kita Bisa Kombinasikan Dengan Efektif Dengan Pajak Karbon Ini Tetapi Kita Tetap Memperhatikan Kondisi Ketidak Pastian Yang Masih Sangat Tinggi Baik Di Global Maupun Dampaknya Bagi Perekonomian Kita Sehingga Kita Akan Memperhatikan Timing Yang Pas Untuk Dampaknya Seminimal Mungkin Dan Juga Kesiapannya Seefektif Mungkin Nanti Ketika Kita Akan Terapkan Nah Terkait Dengan NDC Saja Misalnya Kita Sudah Meningkatkan Dari 29% Menjadi 31,9% Jadi Ini Tetap Memang Komitmen Pemerintah Indonesia Untuk Target NDC Dan Juga Climate Change Itu Tetap Sangat Konsisten Mungkin Itu Saya Kembalikan Ke Bu Menteri Terima Kasih Bu Baik Ada Beberapa Pertanyaan Mengenai Pembayaran Subsidi Dan Kompensasi Kita Sudah Melakukan Pertama Beberapa Proses Review Dari BPKP Sudah Kita Terima Pertemuan Dengan Tiga Menteri Pak Menteri SDM Dan BUMN Dengan Menteri Keuangan Sesuai Pengaturan Perpres Untuk Koordinasi Sudah Dilakukan Jadi Kita Akan Membayar Pada Bulan Oktober Ini Kepada Pertamina Kemarin Diperkirakan Akan Mencapai Sekitar 163 Triliun Untuk Kompensasinya Untuk Subsidi Kita Akan Tetap Mengikuti Jadwal Jadi Untuk Pertamina Ini Akan Mendapatkan Pembayaran Yang Cukup Besar Demikian Juga Dengan PLN Jadi Itu Karena Pak Isa Mungkin Tidak Connect Jadi Saya Teruskan Sementara Tadi Pertanyaan Mengenai Beberapa Hal Yang Menyangkut Hasil Lelang Pak Luki Barangkali Bisa Menjawab Baik Bu Menteri Tadi Disampaikan Ada Dua Pertanyaan Sebetulnya Dari Asis Katadata Dan Stefano Dari Reuters Pertama Terkait Dengan Hasil Lelang Memang Tadi Disampaikan Oleh Bu Menteri Penjelasannya Kita Menghadapi Kondisi Yang Sangat Sangat Kondisi Global Itu Sangat Dibatih Kita Pastian Jadi Investor Pun Memang Posisinya Banyak Yang Sifatnya Wait And See Jadi Itu Memang Mengurangi Minat Untuk Masuk Kelayanan Kita Tapi Kami Dalam Mengelola Sati Pembihan Kita Kita Dalam Kondisi Sangat Dibatih Kita Seperti Ini Kami Adalah Tetap Opportunistic Flexible Dan Full done Sehingga Kita Salu Melihat Tiga Hal Pertama Dari Sesi Kebutuhan Tapi Kita Melihat Kondisi Kas Yang Kita Miliki Dan Kondisi Market Jadi Tidak Disampaikan Lalu Menteri Bahwa Alhamdulillah Kondisi APB Kita Sangat Baik Kondisi Kas Kita Sangat Baik Tidak Kita Menghadapi Market Yang Sangat Volta Tadi Yang Mungkin Sangat Kurang Bagus Itu Sehingga Kita Bisa Tetap Bertahan Dengan Cara Mengambilnya Itu Tidak Terlalu Besar Juga Tadi Sampaikan Kita Sudah Melakukan Pengurangan Dari Target Pembiayaan Kita Sampai Akhir Tahun Nanti Mungkin Pembiayaan Kami Bisa Kita Mengurangi Dari Gross Financing Kita Pembiayaan Secara Gross Tadi Kita Bisa Berkurang Sampai 20% Dan Itu Yang Kita Lakukan Makanya Target Kita Kurangi Untuk Q4 Ini Jadi Alhamdulillah Kita Masih Semuanya Masih On Tag Masih Sesuai Dengan Target Tadi Juri Sampaikan Juri Tanyakan Juga Kekait Pertanyaan Bagaimana Dampak Dari Pelemahan Rupiah Tadi Juri Sampaikan Oleh Bu Menteri Sebetulnya Memang Perhari Ini Katakanlah Dengan Akhir September Kemarin Itu Memang Pelemahan Rupiah Itu Dibandingkan APBN Kita Itu Masih Sekitar 300 Rupiah Jadi Belum Tidak Terlalu Besar Artinya Pertama Dampak Kepada Bia Bunga Kita Tidak Terlalu Besar Tapi Yang Lebih Penting Lagi Tadi Sampaikan Kami Juga Menurukan Pengurangan Target Sehingga Itu Bisa Mengurangi Beban Biaya Kita Dan Itu Dampak Jauh Lebih Besar Dibandingkan Tadi Naikan Dari Beban Akibat Utang Falas Tadi Kalau Lihat Posisi Utang Falas Kita Sebetulnya Indah Antisipasi Kita Juga Bagian Resiko Kita Kalau Itu Misalnya Seperti yang Lalu Misalnya Porsi Utang Falas Kita Mencapai 40% Lebih 41% Perhari Ini Posisi Utang Falas Hanya Mencapai 29% Jadi Jauh Lebih Terjaga Nah Itu Yang Mungkin Bisa Kita Lihat Dampak Dari Tema Rupiah Ini Masih Cukup Terjaga Jadi Kami Bisa Lihat Untuk Alokasi Belanja Bunga Min Satu Tahun Ini Itu Nanti Masih Akan Jauh Atau Akan Di Bawah Dari Yang Dianggarkan Di APBN Kita Tahun 2022 Mungkin Demikian Bumentri Dua Pertanyaan Terkait Pembiayaan Kami Kembalikan Kementeri Terima kasih Pak Luki Jadi Kalau kita Lihat Secara Keseluruhan Karena Trend Dari Penguatan Dolar Itu Secara Across Globe Secara Dunia Pasti Dalam hal ini Rupiah Kita Juga Akan Tidak Terkecuali Akan Juga Terimbas Dari Sisi APBN Penerimaan Dari APBN Kita Yang Sumbernya Denominasinya Adalah Falas Tentu Juga Akan Menyebabkan Penerimaan Dalam Bentuk Rupiah Kita Naik Itu Apakah Tadi Dalam Bentuk Penerimaan Pajak Dari Migas Maupun Yang Lainnya Kalau Dari Sisi Belanja Kita Lihat Dari Subsidi Tadi Ada Pertanyaan Mengenai Surat Utang Tapi Karena Bunga Utang Tapi Karena Kita Isu Menurun Tajam Kita Perkirakan Justru Pada Akhir Tahun Ini Belanja Bunga Utang Kita Itu Akan Lebih Rendah Dibandingkan Apa Yang Ada Di Dalam APBN Ini Bagus Karena Strategi Kita Antisipatif Dengan Situasi Yang Tidak Kondusif Secara Global Kita Mengurangi Secara Cukup Brastis Lebih Dari 29% Tadi Isu Surat Utang Kita Ini Yang Menyebabkan Kita Kemudian Cukup Terlindungi Untuk Yang Lain Tadi Untuk Belanja Untuk Pembayaran Kompensasi Tadi Saya Mau Menyampaikan 163 Triliun 132,1 Triliun Untuk Pertamina 31,2 Triliun Untuk PLN Ini Kita Akan Usahakan Untuk Bisa Tercairkan Pada Bulan Oktober Ini Karena Seluruh Persyaratan Sudah Dari Sisi Review BPK Koordinasi Dengan Tiga Menteri Dengan Dua Menteri Yang Lain Dan Tentu Kita Akan Melakukan Proses Pencairan Pada Minggu Minggu Depan Ini Dari Dirjen Anggaran Yang Lain Silahkan Kalau Masih Ada Yang Tanya Kalau Tanya Ada Satu Dari Pak Prima Prima Ijin Pertanyaan Dari Wildan Terkait Dengan KUP DRD Jadi Saat Ini Kami Setelah Menyelesaikan TAK Jadi Target Kami Di Bulan November Ini Akan Selesai Mengenai Substansinya Ini Banyak Hal-hal Yang Sebetulnya Ada Di Dalam Petentuan Yang Lama Tapi Detailnya Ini Banyak Yang Kita Sempurnakan Sehingga Harapannya Nanti Dengan Adanya KUP DRD Ini Pelaksanaan Collection Daripada Pajak Daerah Ini Akan Lebih Baik Dan Harapannya Tadi PAD Bisa Meningkat Demikian Ibu Terima Kasih Baik Jadi Semuanya Sudah Kita Response Meskipun Tidak Semuanya Dalam Artian Kita Secara Overall Dari Teman-teman Media Sekali Lagi Saya Ingin Menyampaikan Terima Kasih Pada Media Kita Akan Terus Mengawal Pelaksanaan APBN Hingga Akhir Tahun Meskipun Tadi Dari Sisi APBN Beritanya Positif Kuat Dan Cukup Baik Dan Dari Sisi Ekonomi Juga Kita Memiliki Indikator Pemulihan Di Kuartal Ketiga Ini Masih Sangat Kuat Dan Baik Kita Tetap Akan Menaikkan Atau Meningkatkan Daya Tahan Ekonomi Kita Dan Daya Tahan APBN Kita Karena Memang Gejolak Yang Berasal Dari Global Apakah Karena Geopolitik Atau Karena Inflasi Karena Suku Bunga Yang Melonjak Naik Dari Amerika Maupun Eropa Dan Negara Advance Lainnya Dan Juga Dari Sisi Kurs Tadi Nilai Tukar Dimana Penguatan Dolar Terjadi Secara Across The Globe Kita Akan Perkuat Daya Tahan Ekonomi Dan Daya Tahan APBN Kita Sehingga Dengan Berbagai Pemulihan Dan Sapaian Kita Hingga Kuartal Ketiga Ini Kita Akan Terus Menjaga Momentumnya Sampai Dengan Akhir Tahun Dan Memasuki 2023 Relatif Dalam Situasi Yang Kita Lebih Siap Atau Kita Memiliki Daya Tahan Yang Kita Tingkatkan Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Wartawan Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Kembalikan Pada Bupus Pak Terima Kasih Ibu Menteri Keuangan Dekan Media Dan Hadirin Demikian Tadi Telah Kita Ikuti Bersama Update Kinerja PBN Di Bulan September 2022 Terima Pasih Kepada Ibu Menteri Keuangan Dan Menjadi Model Menjadi Menjaga PBN Sebagai Shop Absorber Agar Tetap Sehat Dan Kokoh Dalam Menghadapi Ancaman Dan Risiko Global Yang Berkepanjangan Kami Segera Informasikan Jadwal Media Briefing Untuk Pendalaman Materi Lebih Lanjut Dan Terima Kasih Atas Perhatian Rekan-rekan Media Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Berikutnya Saya Rehubus Pasari Undur Diri Tetap Jaga Optimisme Dan Positive Vibes Tetap Waspada Dan Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh